Intro Kabar baik bagi para pecinta hape samsung Karena di awal tahun 2021 ini Beberapa hape mengalami penurunan harga Baik di kelas flagship hingga mid-end Nah bagi yang sedang mengincar hape idaman dari samsung Tentu ini menjadi momentum yang tidak boleh dilewatkan Lalu, apa saja hape samsung yang mengalami penurunan harga? Ya, langsung aja tonton video ini sampai habis ya guys Nah buat kamu yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Aktifikan juga loncengnya Biar kamu selalu dapet info video terbaru dari Gadgetezer Intro Saat awal dirilis Samsung Galaxy M21 dijual dengan harga 3,1 jutaan Kini, harganya sudah turun menjadi 2,5 jutaan di toko online Hape ini memiliki spesifikasi yang cukup bersaing di kelasnya Seperti chipset andalan yaitu Exynos 9611 Dengan memori RAM 4GB dan memori internal 64GB Kelebihan lain yang dimiliki oleh Samsung Galaxy M21 Yaitu menggunakan layar Super AMOLED Sebesar 6,4 inch beresolusi Full HD Plus Dengan 3 kamera di bagian belakang Serta baterai sebesar 6000 mAh Dengan fitur Fast Charging Hape Samsung selanjutnya yang juga mengalami penurunan harga Yaitu Samsung Galaxy M31 Ketika pertama kali dirilis Hape ini dibanderol dengan harga 3,6 jutaan Kini, harganya sudah turun menjadi 3,1 jutaan di toko online Hape ini juga menggunakan panel layar Super AMOLED Kemudian baterai 6000 mAh dengan fitur Fast Charging Serta chipset Exynos 9611 Adalah spesifikasi andalan dari Samsung Galaxy M31 Nah spesifikasi hape ini Memang hampir sama dengan Samsung Galaxy M21 guys Keistimewaan dari hape ini Yaitu Samsung menyematkan memori RAM sebesar 6GB Dengan memori internal sebesar 128GB Nah di bagian kamera Samsung Galaxy M31 memiliki kamera selfie Sebesar 32MP Dan kamera utamanya di bagian belakang sebesar 64MP Hape Samsung Galaxy A71 juga cocok dibeli Karena harganya juga turun di awal tahun 2021 ini Samsung Galaxy A71 dibantul dengan harga 6 jutaan saat awal dirilis Kini, harganya sudah turun menjadi 5,4 jutaan di toko online Nah ini nih guys Hape ini cocok banget buat kamu yang suka dengan desain bongsor Layarnya sudah menggunakan Super AMOLED dengan ukuran 6,7 inch Kemudian chipset Snapdragon 370 Berfabrikasi 8nm tersema di hape ini Tentu saja gaming bakal lancar banget di hape ini guys Samsung Galaxy A71 memiliki kamera yang mumbuni Yaitu beresolusi 64MP di bagian belakang Dan di bagian depan sebesar 32MP Rekomendasi hape Samsung selanjutnya yang mengalami penurunan harga Yaitu Samsung Galaxy A80 Saat awal dirilis Samsung Galaxy A80 ini dibantul dengan harga 9,4 jutaan Kini, harganya sudah turun Menjadi 6,7 jutaan di toko online Samsung Galaxy A80 Menyematkan triple kamera beresolusi 48MP Yang juga berperan sebagai kamera selfie Sehingga hasil kamera belakang dan kamera depan akan sama bagus Nah, chipset Snapdragon 380 Berfabrikasi 8nm Dengan RAM sebesar 8GB Maka hape ini cukup untuk bermain game yang sedikit berat Hape ini harganya juga sudah turun di awal tahun 2021 Saat awal rilis Samsung Galaxy S21 Plus Dibantul dengan harga 16,9 jutaan Kini, harganya sudah turun menjadi 10 jutaan di toko online Sebagai hape flagship Samsung Samsung Galaxy S21 Plus memiliki spesifikasi yang gahar dan canggih Di bagian layar Samsung menyematkan dynamic AMOLED 2x Sebesar 6,7 inch Teknologi refresher juga dimiliki hape ini Agar lebih memanjakan mata Kamera belakang hape ini Bisa merekam video hingga beresolusi 4K Dan kemampuan zoom sampai 30 kali Nah itulah 5 hape Samsung Yang mengalami penurunan harga di awal tahun 2021 ini Tertarikah kamu untuk membelinya? Nah sekian video rekomendasi dari GadgetEazet kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya ya guys Terima kasihai Abub beta Dan sampai jumpa di video yang kolom Kembali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax